Pendekar remaja, jilid 15. Kamseng duduk seperti tadi, menghadapi Lily, tidak tahu harus berbuat apa. Betapapun bencinya kepada pendekar bodoh, hatinya tetap tidak tega untuk mengganggu apalagi membunuh gadis ini. Lily, Lily, aku tidak sanggup membunuhmu, tanganku gemetar, bagaimana aku bisa membunuh gadis yang ku cinta dengan seluruh jiwaku? Tidak, Lily, tidak. Aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi, aku pasti akan mencari ayahmu, aku harus membalas sakit hatiku terhadap pendekar bodoh demikian keluh kesah yang keluar dari mulut Kamseng sambil menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Pada saat itu, terdengar suara senjata-senjata beradu di ruang depan dibarengi teriakan Hotihwasyo, Supek, tolong. Supek, lekas bantu. Lekas bantu merobohkan gadis setan ini. Mendengar seruan ini, Kamseng melompat bangun. Kalau Hotihwasyo sampai minta tolong kepada suhunya, yaitu Wikong Siansu, dan tidak minta tolong kepada suhunya sendiri, berarti bahwa tentu terjadi malapetaka hebat dan datang musuh yang tangguh. Ia hendak melompat keluar dari kamarnya, akan tetapi ia teringat kepada Lili dan merasa khawatir bahwa kalau ia meninggalkan gadis itu seorang diri, jangan-jangan gadis yang dikasihinya itu akan diganggu oleh Hotihwasyo atau Bansai Chinjin. Untuk beberapa saat dia merasa ragu-ragu, lalu menghampiri Lili dan berkata, Lili, aku hendak membebaskanmu. Ketahuilah bahwa perbuatanku ini hanya terdorong oleh rasa cinta kasih terhadapmu, dan ketahuilah pula bahwa pada suatu hari aku pasti akan membalas dendamku pada ayahmu yang sudah membunuh ayahku. Sesudah berkata demikian, Kamseng segera menggerakkan jari tangan kanannya dan menotok pundak Lili. Dia telah belajar ilmu silat dari Wikong Siansu, maka dia tahu pula bagaimana harus membuka totokan dari suhunya itu. Setelah menotok pundak gadis itu, dia lalu melompat keluar sambil membawa pedangnya, langsung menuju ke ruang depan dari mana terdengar suara senjata beradu. Walaupun pengaruh totokan yang menghentikan jalan darahnya sudah lenyap dan jalan darahnya sudah terbuka kembali, akan tetapi Lili masih merasa lemas dan hanya dapat bergerak perlahan. Dia segera mengumpulkan semangat dan mengatur pernafasannya untuk melancarkan kembali jalan darahnya. Dia melihat betapa kipas dan pedangnya telah ditaruh di atas meja dalam kamar itu oleh Kamseng. Hatinya merasa tidak karuan karena dia telah mengalami ketegangan hebat selama dibawa di dalam kamar Kamseng. Kini ia merasa terharu, marah, malu, dan juga diam-diam ia merasa berterima kasih kepada pemuda itu. Ada sedikit rasa girang dalam hatinya bahwa biarpun pemuda itu telah menggabungkan diri dengan orang-orang jahat, namun pada dasarnya hati pemuda itu tidaklah kejam dan jahat. Masih ada kegagahan di dalam lubuk hati Kamseng. Ia teringat akan supeknya Songkun, karena ia pernah ia diceritakan tentang halnya Songkun ini oleh ibunya. Setelah kesehatannya pulih kembali, Lily cepat mengambil senjata-senjatanya kemudian melompat keluar di mana kini suara senjata masih beradu ramai sekali. Ketika ia tiba di ruang luar, di bawah sinar lampu ia melihat seorang gadis cantik manis yang memiliki gerakan lincah sekali, sedang bertempur dikeroyok tiga oleh Bansai Chinjin, Sengkamseng, dan Hoki Hoshio. Sungguh mengagumkan sekali betapa gadis cantik manis itu bisa menghadapi lawannya sambil tersenyum-senyum dan mainkan kedua tangannya yang tidak memegang senjata. Ginkangnya sungguh hebat dan mengagumkan, bagaikan seekor kupu-kupu bermain di antara tiga bunga itu menyambar-nyambar, di celah tiga gulungan sinar senjata di tangan tiga pengeroyoknya. Goatlan Lily berteriak girang pada waktu ia mengenal wajah manis yang tersenyum-senyum itu. Hai, Lily, anak nakal. Kau di sini gadis itu dalam menghadapi desakan lawan-lawannya masih sempat berjenaka. Goatlan, jangan khawatir. Mari kita basmi tiga anjing busuk ini. Lily segera mencabut keluar kipas dan pedangnya, lantas menyerbu dan menyerang Bansai Chinjin. Ia merasa segan dan sungkan untuk menyerang Kamseng, maka ia sengaja memilih Bansai Chinjin dan membiarkan Goatlan menghadapi Kamseng dan Hoki Ho Siu. Bansai Chinjin sudah merasakan kelihayaan Lily, bahkan tadi sore pundaknya telah terluka hebat oleh gadis ini. Dalam keadaan sehat dia masih belum dapat mengalahkan Lily, apalagi sekarang pundaknya masih belum sembuh benar, tentu saja ia merasa amat gelisah. Kalau saja ia tidak sedang terluka, tadipun Goatlan tak nanti dapat mempermainkan dia begitu mudah. Dan ia maklum bahwa belum tentu ia kalah oleh Lily kalau saja tadi sore ia tidak bertempur dengan main-main dan memandang rendah. Terpaksa ia menggigit bibir, dan mengerahkan seluruh kepandainya. Bansai Chinjin adalah seorang tokoh Keng Ho yang selain berkepandeian sangat tinggi, juga sudah mengenal banyak sekali takdik perkelahian dan mempunyai banyak tipu-tipu curang. Pengalamannya amat luas dan tenaga luakannya juga telah mendekati batas kesempurnaan. Oleh karena itu biarpun ia sudah terluka masih amat sukarlah bagi Lily untuk dapat merobohkan kakek mewah ini. Sebaliknya, jangan harap bagi Bansai Chinjin untuk mengalahkan putri pendekar bodoh yang mempunyai ilmu kipas dan ilmu pedang yang luar biasa sekali. Berbeda dengan pertempuran antara Lily melawan Bansai Chinjin yang berjalan seru dan seimbang, pertempuran antara gadis cantik manis dan kedua pengeroyoknya, Kamseng dan Hok Tihwesio, berjalan berat sebelah. Ketika tadi dikeroyok tiga, gadis itu masih dapat melayani dengan senyum simpul, apalagi sekarang. Meskipun kepandayan Kamseng dan Hok Tihwesio sudah jauh lebih tinggi daripada kepandayan silat para ahli silat biasa, akan tetapi bagi gadis manis itu mereka berdua ini masih merupakan ahli-ahli silat kelas rendah saja. Bagaimanakah gadis itu yang ternyata adalah Kue Egoatlan, dapat tiba-tiba muncul di situ? Dan mengapa tahu-tahu sudah dikeroyok oleh Bansai Chinjin dan Hok Tihwesio pada saat Lily tertawan dalam kamar Kamseng? Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, dalam percakapan antara Ong Tek Putra Pangeran dan Hok Tihwesio, pemuda cilik dari kota raja itu merasa amat muak dan tidak senang melihat peristiwa yang terjadi di dalam kuil di mana dia belajar silat kepada Bansai Chinjin. Betapapun juga, Ong Tek adalah seorang pemuda bangsawan yang sejak kecil dididik dengan pelajaran-pelajaran kesopanan dan juga dia sudah banyak membaca kitab-kitab kuno di mana terdapat segala macam pelajaran mengenai kebajikan. Ia menjadi terkejut dan juga kecewa melihat dengan kedua mati sendiri betapa jahat adanya orang-orang yang selama ini dia hormati dan junjung tinggi. Maka dia lalu masuk ke dalam kamarnya sambil menangis, lalu dia memaksa kepada Tan Kau Su, utusan dari ayahnya itu, untuk pada malam hari itu juga meninggalkan kuil dan pulang ke kota raja. Sikap pemuda bangsawan ini membuat Loh Tihwesio menjadi curiga dan cepat Hwesio ini menjumpai suhunya. Ketika Bansai Chinjin mendengar keadaan muridnya dari kota raja itu, dia pun mengerutkan alisnya. Sungguh berbahaya, katanya perlahan. Bila anak itu pulang dan menceritakan segala peristiwa yang terjadi kepada ayahnya dan para pembesar, tentu nama kita akan hancur dan tercemar. Kenapa pusing-pusing, suhu? Kalau Sute tidak mau menurut kehendak kita dan bahkan hendak merusak nama kita, lebih baik kita lenyapkan dia bersama guru silat itu, habis perkara. Bansai Chinjin menjadi ragu-ragu. Enak saja kau bicara. Apakah kau kira Ong Tek itu orang biasa saja yang boleh kita perbuat sesuka kita? Apabila dia sampai lenyap, apakah kau kira pangeran Ong tidak akan mencari dan menimbulkan huru-hara yang akan menyulitkan kita? Hwesio tersenyum apa sih bahayanya seorang putra bangsawan macam Ong Tek? Sedangkan menghadapi orang-orang besar seperti pendekar Peletu Likong Sian, Mokei Nyeo Tiang Le, Sin Kelo Sian, kita masih sanggup membereskan mereka tanpa banyak ribut dan tiada seorang pun mengetahui, apalagi seorang manusia macam Ong Tek dan seorang guru silat seperti orang Sitan itu? Suhu, mengapa kita tidak mau meminjam nama putri pendekar bodoh untuk melenyapkan mereka? Kita sebarkan bahwa yang menewaskan Ong Tek dan Tan Kau Su adalah putri pendekar bodoh itu, bukankah ini baik sekali? Wajah bansai cincin berseri Kau benar Kau memang cerdik sekali Ho Tiya memuji Kita lenyapkan kedua orang itu, kemudian kita bikin putri pendekar bodoh seperti Loh Sian Hahaha Akan lenyap jejak mereka dan tak seorang pun mengetahuinya Pada saat itu, terdengar tindakan kaki dua orang yang berlari keluar dari kelenteng itu Nah, itulah mereka yang agaknya hendak melarikan diri pada malam hari ini juga Kita harus bertindak cepat sebelum supek mengetahui Berkata Ho Ti Ho Siu yang merasa takut kepada supeknya Lih Kong Sian Su yang pada waktu itu sudah berada di dalam kamarnya Bansai cincin dan Ho Ti Ho Siu segera melompat keluar Dan mereka melihat Ong Tek diikuti oleh Tan Kau Su yang menggendong buntalan pakaian putra pangeran itu Ong Tek, kau hendak pergi ke manakah Bansai cincin membentak Melihat suhunya datang bersama Ho Ti Ho Siu Ong Tek menjadi sangat terkejut dan sinar ketakutan membayangi wajahnya yang tampan Suhu, Teo Chu hendak, hendak pulang ke kota Raja bersamatan Suhu Teo Chu, merasa rindu kepada ayah dan ibu Hem, kau hendak lari dari kami, ya? Bagus, murid macam apa kau ini? Tidak boleh, kau tidak boleh pergi Tentu di kota Raja kau hendak membuka mulut besar tentang kami, ya? Tidak, tidak, Suhu, tidak Tidak, kata Ong Tek dengan muka pucat ketika melihat suhunya melangkah maju dengan Hun Chu Wei mengancam di tangan Kau murid durhaka Kau harus diberi hajaran Tan Kau Su segera melompat maju Jangan kau berani mengganggu Ong Kong Chu, Bansai cincin Ingat, dia adalah putra pangeran Ong Bansai cincin tertawa bergelak Hahaha, segala tikus busuk seperti kau berani pula ikut campur bicara Apa kau kira aku takut kepada segala macam pangeran? Biar kepada kaisar sendiri pun aku tidak takut Ia lalu melangkah maju dan mengayung Hun Chu-nya ke arah kepala guru silat sitan itu Serangan ini hebat dan cepat sekali Akan tetapi Tan Kau Su sungguh pun tidak memiliki ilmu silat yang dapat dibandingkan dengan kepandaian Bansai cincin Namun dia sudah banyak merantau dan telah mempunyai pengalaman yang banyak dalam pertempuran Ia cepat mengelah ke belakang Akan tetapi hawa pukulan Hun Chu itu masih membuatnya terhuyung-huyung ke belakang Pada waktu Bansai cincin hendak mengejar untuk mengirim pukulan maut Tiba-tiba saja dari atas genteng menyambar turun sesosok bayangan manusia yang gerakannya begitu cepat Sehingga nampak bagaikan seekor burung Garuda menyambar Manusia setan bayangan itu berseru dengan suaranya yang nyaring dan merdu Kau benar-benar kejam Dan tiba-tiba Hun Chu-we pada tangan Bansai cincin yang sudah dipukulkan ke arah kepala Tan Kau Su itu terpental mundur oleh tenaga pukulan dari atas Ketika Bansai cincin yang merasa terkejut sekali itu memandang Ternyata di depannya telah berdiri seorang gadis yang cantik manis dengan dua buah lesung pipit di sepasang pipinya Gadis ini cantik dan jenaka sekali Sepasang matanya bersinar-sinar bagaikan sepasang bintang pagi Mulutnya tersenyum lebar sehingga giginya yang rata dan putih berkilau bagaikan mutiara itu nampak berkilat Bansai cincin tercengang karena sama sekali tak pernah disangkanya bahwa seorang gadis muda dapat menahan Hun Chu-nya dengan tangan kosong saja Ia maklum bahwa ia sedang menghadapi seorang gadis muda yang menjadi murid orang sakti Gadis cantik itu tersenyum manis Kau tentu yang bernama Bansai cincin si Hun Chu-we maut Hem, pantas saja kau disebut Hun Chu-we maut Karena hampir saja kau membunuh orang lagi Dia lalu menengok ke arah Ong Teg dan Tan Kau Su Lalu berkata kepada Ong Teg Aku sudah mendengar bahwa kau adalah seorang putra pangeran Entah bagaimana kau bisa tersesat dalam neraka dunia ini Akan tetapi itu bukan urusanku Lebih baik kau lekas melanjutkan niatmu pergi dari sini Lebih cepat lebih baik Jangan takut, boneka besar pengusir burung di sawah ini serahkan saja kepadaku Ong Teg lalu memandang tajam Agaknya untuk mengukir wajah gadis penolongnya itu di dalam ingatannya Kemudian ia mengangguk memberi hormat dan segera pergi Diikuti oleh Tan Kau Su Ong Teg, jangan kau berani pergi dari sini Seru Hoki Hwa Su yang segera mencabut pisaunya dan menyambitkan pisau terbangnya itu ke arah Ong Teg Pisau itu terbang lewat di dekat gadis itu yang dengan tenang mengulurkan tangan dan sekali tangannya bergerak Pisau itu telah disampoknya ke bawah sehingga pisau itu kini meluncur ke bawah dan menancap di atas lantai HMM, Hwasio Gundul Telah banyak aku mendengar tentang Hwasio-Hwasio Gundul yang pada hakikatnya hanyalah penjahat-penjahat rendah yang banyak mencemarkan nama para pendeta Buddha Agaknya kau yang paling rendah di antara mereka semua Bukan main marahnya Bansai Cincin mendengar ucapan serta melihat sikap gadis itu Tanpa banyak cakap lagi ia lantas menyerang dengan huncuenya Juga Hoki Hwasio lalu menubruk kembali pisaunya, mencabutnya dari lantai dan maju menyerang Bansai Cincin yang biasanya amat sayang kepada gadis cantik Biarpun harus diakui bahwa darah di hadapannya ini memiliki kecantikan yang sangat menggiurkan dan jarang terdapat Kini hatinya sama sekali tidak terguncang, bahkan ingin sekali dia membunuh gadis ini Demikianlah, Bansai Cincin dan muridnya lalu menyerang hebat kepada gadis manis itu yang melayani mereka dengan tangan kosong Sungguh hebat ilmu ginkang dari gadis itu Dengan lincahnya dia dapat mengelakkan diri dari sambaran huncue dan pisau lawannya Bahkan dia masih sempat memaki-maki dan mencertawakan samlil membalas serangan mereka dengan pukulan-pukulan yang tidak boleh dipandang ringan Bansai Cincin terkejut sekali melihat sepak terjang gadis ini Diam-diam ia pun mengeluh dalam hatinya Selamanya hidup, belum pernah dia mengalami malam sesia ini Secara berturut-turut telah datang dua orang gadis yang aneh dan lihai sekali Kalau saja ia tidak terlukap pundaknya oleh pukulan kipas dari lili sore tadi Tentu ia akan dapat menyerang lebih baik terhadap gadis yang baru datang ini Ia dapat melihat betapa gadis itu memergunakan ilmu silat Bichiong Kun Kepalan menyesatkan, yang menjadi pecahan dari ilmu silat tangan kosong Kuan Im Siu Ban Po, Dewi Kuan Im menyambut selaksa musuh Akan tetapi pergerakan kedua tangan gadis ini sangat aneh, agak berbeda dengan ilmu silat tersebut Dan yang membuatnya diam-diam harus mengakui dan mengagumi adalah ilmu ginkang dari gadis ini Ilmu meringankan tubuhnya mengingatkan dia kepada empat besar di dunia dan terutama sekali kepada Buk Pun Su Akan tetapi, gadis yang sekarang tertawan di dalam kamar Kamsen dan yang menjadi cucu murid Buk Pun Su sendiri Agaknya tidak sehebat ini ilmu ginkangnya Melihat betapa dia bersama gurunya sama sekali tak berdaya Bahkan telah dua kali dia menerima pukulan tangan halus akan tetapi antep itu Hock Tihwasyo mulai berteriak-teriak memanggil supeknya minta bantuan Hanya berkat ilmu kebalnya yang hebat Ia terhindar dari malapetaka ketika tangan gadis itu berhasil memukulnya sampai dua kali Seperti telah dituturkan di bagian depan, teriakan-teriakan Hock Tihwasyo terdengar oleh Kamsen yang berada di dalam kamarnya dan sedang menghadapi lili yang tertawan Suara senjata yang didengarnya ternyata adalah suara pisau di tangan Hock Tihwasyo yang beradu dengan huncue bansai cinjin Memang, Goatlan yang jenaka dan nakal itu beberapa kali menyampok tangan Hock Tihwasyo sehingga pisaunya menjadi nyeleweng dan mementur senjata suhunya sendiri Membuat bansai cinjin menjadi makin marah dan mendongkol Goatlan terheran pada saat melihat seorang pemuda tampan dengan pedang di tangan ikut maju mengeroyoknya Ia melihat gerakan pedang yang cukup tangkas dan lihai Kini setelah dikeroyok tiga, dia tidak mendapat banyak kesempatan untuk membalas dengan serangannya Akan tetapi gadis ini benar-benar tabah dan jenaka Biarpun tiga orang lawannya amat tangguh, ia masih melayani mereka dengan tangan kosong, mempergunakan kelincahan gerakan tubuhnya, menyambar-nyambar di antara gelombang serangan Dan pada saat itu, datanglah Lily Hal ini benar-benar tak pernah disangka oleh Goatlan Tentu saja dia menjadi amat kelembera dan girang Telah bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan Lily, mungkin sudah ada tiga tahun Dia melihat betapa calon adik iparnya ini maju menyerbu dengan senjata pedang dan kipas Dia merasa amat heran ketika melihat betapa Lily menyerbu bansai cinjin dengan muka merah dan mati berapi Agaknya Lily amat marah dan membenci kakek mewah itu Melihat kemarahan Lily yang agaknya penuh nafsu membunuh itu, Goatlan tidak mau main-main lagi dan saat ia berseru keras Kaki kanannya telah berhasil menendang tubuh belakang Hok Tihwasyo dengan gerakan Soan Hang Twei, tendangan kitiran angin Tendangan ini dilakukan dengan tenaga yang ratusan kati beratnya dan cukup membuat tulang punggung lawan menjadi patah-patah Akan tetapi, bagaikan sebuah bal karet, tubuh Hok Tihwasyo terpental keras dan ketika membentur dinding, lalu mental kembali dan bergulingan di atas lantai tanpa luka sedikitpun Goatlan terheran-heran sehingga untuk sesaat ia berdiri bengong memandang manusia bal itu Tentu saja ia tidak tahu bahwa Hok Tihwasyo telah melatih diri dengan ilmu kebal yang luar biasa dan yang dimilikinya setelah dia makan tiga buah jantung manusia Pada saat Goatlan berdiri bengong memandang Hok Tihwasyo saking herannya, Kamseng mengirim tusukan maut dengan pedangnya Ujung pedangnya sudah berada dekat sekali dengan dada kiri Goatlan, akan tetapi alangkah terkejut hati Kamseng ketika tiba-tiba, bagaikan tubuh seekor ular, tubuh gadis itu melengguk ke kiri dan tusukan itu hanya lewat di pinggir tubuhnya saja Dan sebelum Kamseng kehilangan rasa herannya, tiba-tiba saja dia merasa lengan kanannya sakit sekali dan pedangnya telah terlepas dari pegangannya Tanpa dia ketahui, dengan gerakan yang cepat bukan main bagaikan kilat menyambar, Goatlan telah mengirim totukan ke arah urat nadinya Hok Tihwasyo telah bangun berdiri lagi, begitu juga Kamseng telah mengambil kembali pedangnya karena totukan tadi tidak berbahaya Akan tetapi kedua orang itu kini merasa ragu-ragu dan hanya memandang kepada gadis itu dengan bengong Mereka mengira sedang berhadapan dengan setan, sebab bagaimanakah seorang gadis cantik lagi muda itu dapat menghadapi mereka dengan tangan kosong Dan membuat mereka tak berdaya dengan dua kali serangan saja Sementara itu, Bansai Cinjin telah diserang dan didesak hebat oleh Lily yang berusaha membunuhnya Pundaknya yang tadi terluka mulai terasa sakit bukan main dan agaknya sambungan tulang yang telah disambung itu kini terlepas lagi Keadaannya benar-benar berbahaya dan Goatlan hanya memandang sambil tertawa-tawa Pada saat itu, terdengar seruan orang dan tahu-tahu dari dalam menyambar angin yang menolak kipas Lily yang sedang dipukulkan ke arah dada Bansai Cinjin Goatlan amat terkejut ketika melihat betapa kipas itu terpental dan tahu bahwa dari dalam ada orang berkepandaian tinggi yang turun tangan Benar saja, seruan tadi segera disusul dengan munculnya seorang Tosu tua Nona siai kata Tosu itu ketika Lily melompat mundur Muridku telah berlaku sangat baik kepadamu, mengapa kau masih mati-matian mengacaukan tempat tinggal orang lain? Melihat munculnya Tosu yang sore tadi sudah merobohkannya, kemarahan Lily jadi makin memuncak Ia maklum bahwa ilmu kepandayan Wikong Siansu ini jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri Akan tetapi putri pendekar bodoh ini memang mempunyai ketabahan yang diwarisinya dari ayah bundanya Tosu siluman, rasakan pembalasanku teriaknya keras dan ia cepat menyerang dengan pedangnya dan mainkan ilmu pedang liongcuk yamsut di tangan kanan serta mainkan sansui san huat Ilmu kipas gunung dan air, dengan tangan kirinya Wikong Siansu sudah tahu akan kelihayan gadis galak ini, maka dia berlaku hati-hati sekali dan mainkan kedua lengan bajunya dengan cepat Juga Goatlan berdiri dengan kagum memandang ilmu silat yang dimainkan oleh Lily Diam-diam dia mengakui bahwa ilmu silat Lily benar-benar hebat sekali Akan tetapi ketika ia melihat gerakan kedua ujung lengan baju Tosu itu, ia lebih kaget lagi Ujung lengan baju yang terbuat dari kain lemas itu kini mengeras bagaikan ujung Toya Baja Dan tiap kali terbentur dengan pedang atau gagang kipas Lily, terdengar suara keras dan senjata di tangan gadis itu terpental ke belakang Melihat hal ini saja maklumlah Goatlan bahwa kepandayan Tosu tua ini sungguh hebat sekali dan jika dibiarkan saja, Lily mungkin takkan dapat menang Maka ia lalu mencabut senjatanya dan berseru Kakek tua, jangan ke orang tua menghina yang muda Ketika Wikong Siansu melihat datangnya serangan dan melihat senjata di tangan Goatlan, kakek ini terkejut sekali dan cepat dia melompat mundur Ternyata bahwa gadis ini sekarang memegang dua batang bambu kuning yang hanya sebesar lengan anak-anak dan berujung rencing, panjangnya kira-kira hanya tiga kaki Tahan, Nona, apakah hubunganmu dengan Hokpeng Taisu? Goatlan memang bersifat nakal dan jenaka, karena itu sambil tersenyum-senyum ia pun menjawab Totiang, sebutan untuk pendekta tua, aku yang muda tidak mau membawa bawa nama orang-orang tua untuk menakuti-nakuti kau Merahlah wajah Wikong Siansu mendengar ucapan ini Siapa takut kepadamu? Meskipun Hokpeng Taisu sendiri yang datang, aku ikong Siansu belum tentu akan takut kepadanya Hanya kulihat bahwa sepasang bambu runcingmu itu adalah bambu runcing yang merupakan kepandayan tunggal dari Hokpeng Taisu Sudahlah, tidak perlu kita membawa bawa nama orang tua itu di tempat piang kotor ini Pendeknya, kalau Toti yang takut, sudah saja jangan kau mengganggu adikku ini Siapa takut? Biarlah, biarku mencoba kepandayan Bukpun Su dan Suyai Kiat Siansu yang diturunkan kepada nonasya ini Dan sekalian ku rasakan kelihayan bambu runcing dari Hokpeng Taisu Sambil berkata demikian, Wikong Siansu lalu mencabut pedangnya yang disembunyikan di balik jubahnya yang lebar Pedang ini bersinar kehitaman sebab inilah pedang mustika yang sangat berbahaya dan ganas yang bernama Hekkawe Ikyam, pedang setan hitam Toat Beng Lomowi Kong Siansu memang telah menciptakan semacam ilmu pedang tunggal yang pada waktu itu merupakan sebuah dari ilmu-ilmu pedang yang paling terkenal dan ditakuti di masa itu Ilmu pedang ini ia ciptakan berdasarkan pedang mustikanya yang didapatkannya di atas bukit Hekkawe Ikyam Karena pedang itu mengeluarkan sinar kehitaman dan didapatkannya di atas bukit Hekkawe Ikyam, bukit setan hitam Maka ia lalu memberi nama Hekkawe Ikyam pada pedang itu dan lalu memberi nama pada ilmu pedang ciptaannya Hekkawe Ikyam Sud Walaupun Kamseng sudah mempelajari ilmu pedang ini dengan tekunnya, akan tetapi karena ilmu pedang ini amat sukar dan banyak sekali perubahannya Maka kepandayan itu boleh dibilang belum ada sepersepuluh bagian dari kepandayan Wikong Siansu si iblis tua pencabut nyawa Majulah, anak-anak muda Biarlah kalian mendapat kehormatan untuk mengenal Hekkawe Ikyam Sud dari dekat Akan tetapi lili yang amat marah sudah tak sabar lagi mendengar rocehan Tosu itu dan cepat maju menyerang dengan pedangnya Goatlan yang dapat menduga kelihayan Tosu itu, lalu maju pula membarengi gerakan lili dan mengirim serangan dengan bambu runcingnya Sesungguhnya, dari kedua suhunya yang menggembleng dirinya selama 8 tahun, yaitu Sinkong Tiang Lohsi Raja Oba dan Im Yang Giyok Cusi Dewa Arak Giyoklan hanya menerima latihan-latihan ilmu silat tangan kosong beserta luakang dan gingkang Akan tetapi gadis ini tentu saja tidak mau meniru kedua suhunya yang menggunakan senjata-senjata yang paling aneh di antara sekalian senjata ahli silat di dunia ini Yuk Ong Sinkong Tiang Lohsi selalu mempergunakan keranjang obat dan pisau pemotong rumput sebagai senjata Sedangkan Im Yang Giyok Cusi mempergunakan senjata guci arak Oleh karena itu, disamping menerima gemblengan ilmu silat dari kedua kakek sakti ini, Goatlan juga mempelajari ilmu pedang dari ayahnya dan terutama sekali yang paling disukai adalah mempelajari ilmu bambu runcing dari ibunya Bahkan sesudah dia dapat memainkan ilmu bambu runcing dengan pandai, dia lalu minta kepada ayahnya untuk membuatkan bambu runcing terbuat dari sepasang bambu kuning seperti milik ibunya Hanya dengan senjata inilah Goatlan melakukan perantauannya Ilmu silat Goatlan tentu saja sudah tinggi dan tangguh bukan main Ia telah menerima gemblengan dari empat orang berkepandayan tinggi dan biasanya dia hanya menghadapi para lawan yang betapa lihai pun dengan kedua kaki tangannya sambil mengandalkan ginkangnya yang seperti ibunya itu Akan tetapi kini saat menghadapi Wi Kong Sian Su, terpaksa dia harus mengeluarkan bambu runcingnya Begitu pula dengan Wi Kong Sian Su Biasanya, orang tua ini selalu memandang rendah lawan-lawannya dan tak pernah dia mengeluarkan pedang mustikanya Kini menghadapi dua orang gadis cantik dan masih muda dia sampai mengeluarkan pedangnya, dapatlah diketahui bahwa Tosu ini sama sekali tidak berani memandang ringan terhadap lili dan Goatlan Bahkan Bang Sai Chin Jin sendiri memandang heran dan ia selalu bersiap sedia dengan hati berdebar-debar Hock Ti Hwa Suo dan Kamseng tentu saja hanya berdiri di sudut ruangan yang luas itu sambil menonton dan sama sekali tidak berani mencoba untuk ikut turun tangan Pertempuran kali ini memang benar-benar hebat sekali Ilmu pedang Hekawi I Kiam Su itu luar biasa ganas dan cepatnya hingga ruang yang terang oleh cahaya lampu itu menjadi muram Oleh karena sinar pedang itu bergulung-gulung laksana uap gunung berapi yang mengandung abu hitam Akan tetapi sepasang bambu runcing di tangan Goatlan merupakan titik kuning Yang kadang-kadang berkelebat bagaikan halilintar menyambar dengan cepatnya Sedangkan pedang Leong Cho An Kiam terkenal sebagai pedang yang ampuh Kini digerakan dengan ilmu pedang Leong Cho Kiam Suk menjadi amat mengagumkan Berkelebat-kelebat bersinar putih laksana parak merupakan seekor naga perkasa yang bermain-main di antara awan hitam dan halilintar Kipas maut di tangan kiri lili merupakan pusat angin yang apa bila digerakan membuat para penonton merasakan sambaran angin dingin yang aneh Empat ilmu silat yang luar biasa tingginya kini bertemu, dimainkan oleh tiga orang yang memiliki ilmu tinggi Sungguh merupakan pemandangan yang sukar dilihat orang Bansai Chinjin, Kamseng, dan Hokti Hwasyo sampai berdiri bengong bagaikan terpaku di lantai Bagi Kamseng dan Hokti Hwasyo yang ilmu kepandainya jauh lebih rendah, tidak ada kemungkinan sama sekali bagi mereka untuk ikut turun tangan dalam pertempuran yang maha dasyat itu Akan tetapi tidak demikian dengan Bansai Chinjin Apabila diukur tingkat kepandainya, memang dia tidak usah mengaku kalah terhadap dua orang gadis itu Maka secara diam-diam kakek mewah ini lalu menelan dua butir pil dan mengurut-urut pundaknya Memenarkan letak tulang pundak sambil mengatur napasnya Lalu, setelah pundaknya tidak begitu sakit lagi Dia lalu mengeluarkan tembakau hitamnya yang amat berbahaya Dan mulai mengisi kepala huncuenya dengan tembakau beracun itu Tidak lama kemudian, mengebulah asap tembakau yang membuat kepala menjadi pening dan napas menjadi sesat Kamseng dan Hokti Hwasyo sendiri terpaksa melangkah mundur menjauhi agar jangan sampai terkena serangan asap beracun itu Goatlan adalah murid dari Yok Ong Sin Kong Tiang Losi Raja Obat Maka tentu saja ia juga sudah mempelajari ilmu pengobatan Terutama sekali tentang racun yang seringkali dipergunakan oleh kaum Hektu Jalan hitam, yaitu orang-orang jahat Begitu hidungnya mencium bau asap tembakau yang mulai melayang-layang di ruangan itu Ia pun maklum bahwa kakek mewah dengan huncue mautnya itu akan ikut turun tangan pula Hendak mengandalkan huncue dan asapnya yang lihai Cepat tangan kirinya menancapkan bambu runcing yang kiri diikat pinggang Menjaga diri dengan bambu runcing kanan Lalu menggunakan tangan kirinya untuk merogoh saku bajunya Ia mengeluarkan dua butir buah yang putih warnanya Lalu menyerahkan sebutir kepada Lily sambit berkata Lily, masukkan buah ini ke dalam mulut dan gigit Jangan telan Lily menerima buah itu dan ketika dia menggigitnya Maka mulut dan hidungnya terasa dingin dan pedas Akan tetapi tercium hawa yang sangat harum keluar dari mulut serta hidungnya Pada saat itu pula, Bansai Chinjin sudah melompat maju dan menyerbu dengan huncue mautnya Sambil mengebulkan asap hitam dari mulutnya ke arah kedua orang gadis itu Akan tetapi, alangkah heran dan kagetnya pada waktu ia melihat Lily dan Goatlan tidak menggelap dan menerima asap itu tanpa terpengaruh sedikitpun Ternyata bahwa asap hitam itu sebelum dapat memasuki hidung atau mulut dua orang darah pendekar ini Telah diusir kembali oleh hawa harum yang keluar dari mulut dan hidung mereka Akan tetapi, setelah Bansai Chinjin ikut menyerbu, sibuk juga lah Lily dan Goatlan Tadi saat menghadapi dan mengeroyok Wikong Siansu, keadaan mereka baru dapat disebut seimbang Tetapi masih saja mereka berdua merasa amat sukar untuk dapat merobohkan Toat Beng Lomo yang memang sakti itu Kini, ditambah Bansai Chinjin yang memiliki ilmu kepandayan tidak lebih rendah daripada tingkat mereka Tentu saja menimbulkan banyak kesukaran sehingga keduanya terpaksa mengerahkan kepandayan pada penjagaan diri Lily, mari kita pergi Malam sudah lewat kata Goatlan sambil memutar kedua bambu runcingnya menghadapi pedang hitam Toat Beng Lomo Wikong Siansu Memang, saat itu malam telah terganti pagi Ayam-ayam hutan mulai berkokok nyaring, burung-burung mulai berkecau Hahaha, nona-nona manis Kalian baru boleh pergi setelah meninggalkan tubuh kalian yang bagus di sini Hanya nyawa kalian saja yang bisa pergi Hahaha Bansai Chinjin tertawa bergelak karena girangnya melihat betapa dia dan suhengnya dapat mendesak kedua nona lihai itu Sebenarnya, pertempuran itu boleh dibilang amat ganjil Wikong Siansu tetap dikeroyok dua oleh Lily dan Goatlan Adapun Bansai Chinjin hanya membantu suhengnya dengan serangan-serangan curang kepada dua orang nona itu Lily dan Goatlan tidak dapat membalas kakek mewah ini karena mereka selalu harus mencurahkan perhatian terhadap Toat Beng Lomo yang benar-benar sangat berbahaya dan lihai Kedua nona itu merasa serba sulit Kalau seorang di antara mereka meninggalkan Toat Beng Lomo untuk menghadapi Bansai Chinjin Mungkin sekali tidak akan dapat merobohkan Bansai Chinjin yang sudah terlukap undaknya Akan tetapi kawan yang ditinggalkan juga sangat berbahaya kedudukannya dan mungkin tidak akan kuat menghadapi Toat Beng Lomo Maka mereka tetap saling bantu dan tidak mau meninggalkan kawan Selalu bersama-sama menghadapi desakan Toat Beng Lomo dan Bansai Chinjin tanpa dapat membalas Sebetulnya, biarpun hati nurani dan peri kemanusiaannya amat tipis Namun Toat Beng Lomo Wikong Siansu masih mempunyai kegagahan dan keangkuhan Tidak mempunyai sifat pengecut dan rendah seperti sutenya Mendengar ejekan sutenya terhadap kedua orang nona itu, ia merasa amat jengah dan malu Dua orang kakek yang telah dikenal sebagai tokoh-tokoh besar perselatan dan yang telah membuat nama besar di kalangan Kang O Sekarang menghadapi dua orang gadis yang usianya baru belasan tahun dan telah bertempur 200 jurus Belum juga dapat mengalahkan mereka Apalagi kalau dia mengingat bahwa dua orang gadis muda ini adalah anak dan murid-murid Dari orang-orang sakti seperti Hok Peng Tai Su, Bupun Su dan Pendekar Bodoh Ia merasa gentar juga kalau harus merobohkan atau menewaskan mereka ini Juga ada sedikit rasa sayang dalam hatinya kalau harus menewaskan dua orang gadis muda yang demikian cantik jelita, jenaka, dan memiliki ilmu kepandayan yang sedemikian tingginya Sebagai seorang ahli silat yang kawakan, tentu saja dia selalu merasa sayang kepada orang-orang muda yang berbakat dan yang telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi Tiba-tiba Lily dan Goatlan yang sudah merasa sibuk dan mengambil keputusan untuk berlaku nekat, merasa betapa desakan pedang Hekawik yang mengendur dan melemah Mereka merasa heran sekali, akan tetapi tentu saja kedua orang gadis ini betapapun tabah dan beraninya, tidak sudah berlaku bodoh dan membunuh diri Cepat mereka menggunakan kesempatan pada waktu pedang Hekawik yang mengendur dan mengecil sinarnya Mereka lalu berbareng melakukan penyerangan kepada Bansai Chinjin yang amat dekat menyerang membabi buta Hampir saja Bansai Chinjin menjadi korban pedang Lily kalau saja Toat Beng Lomo tidak cepat-cepat menggerakkan pedangnya menangkis Akan tetapi perubahan ini, yaitu dari pihak terserang menjadi pihak penyerang, sudah memberi kesempatan kepada Lily dan Goatlan untuk cepat melompat keluar dari ruangan itu Bansai Chinjin hendak mengejar akan tetapi Suhengnya menjegah Mereka sudah lari, jangan dikejar, Sute Kepandaian mereka tinggi dan tidak perlu pertempuran yang sudah berlangsung setengah malam ini harus diperpanjang lagi Karena pundaknya juga terasa amat sakit, terpaksa Bansai Chinjin membatalkan niatnya Kalau Suhengnya tidak ikut mengejar, bagaimana ia dapat melawan kedua orang gadis yang lihai itu? Ia menarik napas panjang dan berkata Baru anak dari pendekar bodoh dan seorang kawannya saja, dua orang gadis muda, sudah membuat kita tak berdaya Apalagi kalau pendekar bodoh sendiri beserta kawan-kawannya datang menyerbu Ucapan ini sengaja dikeluarkan untuk mencela dan menegur Suhengnya Dan Tua Deng Lomowi Kong Sian Su juga merasa sindiran ini Ia menghela napas ketika menjawab Kau tahu sendiri bahwa mereka adalah para murid orang-orang sakti Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku akan kalah atau takut kepada mereka, Sute Yang menjadikan pikiran ku ruwet adalah pulangnya Ong Tek Apabila pangeran Ong mendengar bahwa putranya hampir saja kau bunuh Bukankah ini berarti bahwa kita sudah memancing permusuhan dengan para perwira kerajaan? Aku tidak takut, Suheng jawab Bansai Chinjin Tua Deng Lomu tak menjawab, hanya menarik napas panjang Perkara sudah menjadi semakin besar dan ruwet Tak ada lain jalan melainkan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Kamseng, mulai sekarang kau harus melatih diri baik-baik Karena kau pun maklum bahwa pihak musuh-musuhmu ternyata terdiri dari orang-orang pandai Pada siang harinya, datanglah Boh Hun Ti membawa tiga orang tua aneh Dan besarlah hati Wikong Sian Su dan Bansai Chinjin melihat kedatangan tiga orang tua ini Mereka ini adalah Hailun Tai Lek Sen Kui, tiga iblis geledek dari Hailun Tiga orang kakek aneh dan sakti yang sudah hamat terkenal namanya di perbatasan Mancuria di utara Baru melihat keadaan tiga orang ini saja sudah sangat aneh Yang seorang tinggi kurus potongan tubuhnya seperti suling, sama besarnya dari kaki sampai ke kepalanya Orang kedua gemuk dengan muka lebar dan mulut besar, berjubah pendekta Buddha, mulutnya lebar seperti terobek dari telinga ke telinga Orang ketiga lebih aneh lagi Kalau orang tidak melihat mukanya, tentu akan menyangka bahwa dia adalah seorang anak kecil Dari pundak sampai ke kaki memang dia persis seperti seorang anak berusia 10 tahun Akan tetapi kalau orang melihat wajahnya, dia pasti akan terkejut dan heran Mukanya adalah muka seorang kakek tua berjenggot dan berkepala botak Sungguhpun keadaan ketiga orang ini aneh sekali Namun ilmu kepandaian mereka amat tersohor dan mereka terkenal sebagai orang-orang sakti Khailun Tai Lek Sem Kui tadinya agak merasa segan untuk menuruti bujukan Bohun Ti Akan tetapi saat mereka mendengar bahwa Bansai Chinjin dan Wikong Siansu agak takut dan gelisah Sehingga mengharapkan bantuan mereka untuk menghadapi pendekar bodoh dan kawan-kawannya Ketiga orang iblis geledek ini menjadi amat tertarik Mereka lalu ikut turun gunung dan tiba di tempat tinggal Bansai Chinjin Dengan serta merta Bansai Chinjin yang kaya raya lalu memberi perintah kepada Hoki Hwesyo Untuk mempersiapkan hidangan-hidangah yang paling mewah dan lezat Mereka lalu makan minum dengan riangnya Kedelisahan yang tadi terlupakan sudah oleh Bansai Chinjin Bahkan Wikong Siansu juga mulai merasa lega karena dia maklum akan kelihayan tiga orang iblis itu Sementara itu setelah dapat melarikan diri dari kuil serta meninggalkan Bahkan Bansai Chinjin dan Tua Beng Lomowi Kong Siansu yang lihai itu Lili lalu membawa Goatlan untuk mampir ke rumah penginapan dan mengambil buntalan pakaiannya Kemudian pada pagi itu juga mereka lalu melarikan diri keluar dari dusun Tongsinbun Ahaha, sungguh lihai tosutua itu kata Goatlan setelah mereka tiba di luar dusun Dia berhenti, kemudian memegang kedua tangan Lili Akan tetapi mengapa kau bisa berada di dalam kuil itu, Lili? Dan apakah yang terjadi? Pertemuanku dengan kau di tempat itu selain amat mengirangkan hati, juga amat mengejutkan dan mengherankan Lili membalas pelukan Goatlan dan berkata sambil tertawa Sebenarnya aku sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi kau di tiangan Ayuh, aneh benar kau ini Dari tempat tinggalmu ke tiangan, sama sekali tidak melewati tempat ini Apakah kau tersesat jalan? Lili tersenyum lagi Goatlan, berjanjilah dulu bahwa kau takkan membuka rahasiaku ini kepada orang lain Juga tidak kepada ayah ibu, karena sebenarnya aku telah mengambil jalan sendiri Rahasia apakah Goatlan bertanya heran Sesungguhnya, dari rumah aku berpamit untuk pergi ke tiangan dengan alasan sudah merasa rindu padamu Akan tetapi, diam-diam aku tidak menuju ke rumahmu, melainkan membelok ke Tong Sin Bun untuk mencari musuh besarku, Bo Hun Ti Tentunya kau sudah mendengar pula bahwa Bo Hun Ti adalah murid dari Ban Sai Chin Jin, maka aku langsung menuju ke sana untuk mencarinya Nah, jangan kau ceritakan hal ini kepada ayah atau ibuku, karena mereka tentu akan marah besar Memang ayah ibuku benar, karena hampir saja aku mendapat celaka besar Maka, kemudian berceritalah Lily tentang pengalamannya, akan tetapi tentu saja ia tidak menceritakan bahwa ketika dia tertawan, Kamseng sudah mencium jidatnya Ia hanya memberitahukan kepada Goatlan bahwa Kamseng itu sesungguhnya adalah putra dari Song Kun, Su Heng dari ayah Lily Dan bagaimana kau bisa kebetulan sekali datang pada malam hari tadi, Goatlan? Mari kita mengasuh dahulu di bawah pohon itu, kata Goatlan sambil menuju ke arah sebatang pohon besar di pinggir jalan Ceritaku agak panjang karena memang sudah lama kita tak saling jumpa Mari kita duduk di sana dan mari ku ceritakan pengalamanku Kau tentu akan tertarik mendengarnya, karena ketahuilah bahwa aku pernah bertemu dengan bohunti musuh besarmu itu Mereka lalu pergi dan duduk di bawah pohon yang rindang itu, dan berceritalah Goatlan dengan jelas, didengarkan oleh Lily dengan asiknya